Intro Di edisi hari ini gue kedatangan seorang drummer yang murti talenta Dia banyak menyambangi band-band di daerah celuduk dan sekitarnya Langsung saja kita sambut Arven Hamzah Gimana kabar apa ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sibuk apa nih sekarang Udah padat nih jadwal manggung Lumayan Reguler-reguler Tiap weekend mah penuh lah ya Alhamdulillah Terus kesibukannya selain manggung Ada kegiatan sebuah pergerakan bawah tanah lagi gak ada Gak ada sih Walaupun ada juga paling masih musik-musik juga Fokus di musik lah ya Mantap lah ya Lu kan gue kenal udah cukup lama nih Dari band-band lu yang Sebelum-sebelumnya Lu sering main di Penta seni di sebuah gig sih ya kan Hampir di setiap weekend Dan Lu gue boleh sharing gak sih Maksudnya lu tuh dulu bisa main musik tuh Dari Belajar apa dulu Dari kapan gitu Apakah emang udah Dari lahir lu bisa main Gitar Ya enggak lah Boleh di share dong Lu awalnya Emang kecemplung dulu di drum Pertama kali Dari baru bisa main musik di drum Di drum duluan Langsung les Oke Cuman lesnya masih les-les Di orang lah Ada di studio di Rachele Duk Oh iya Berarti langsung les ya Drum terus lu tekunin Selama berapa tahun tuh Lumayan lama sih Cuman ya gitu Sejalannya aja pokoknya dari Pokoknya gue SD ya Kelas 6 tuh udah mulai Udah mulai les-les gitu Udah mulai les-les Sampai lu bisa Main gitar Terus Lu bisa main Segala macem Bisa nyanyi juga itu Semua prosesnya Nyanyi juga Nyanyi Sering cover-cover Gue liat di Sosial media Biseng-iseng doang Biseng-iseng doang itu Biseng-iseng doang Tapi Enak ya Apa enak ya Enaknya maksudnya Bisa nyanyi Kan gue juga bisa main gitar Cuman gak bisa nyanyi Pales gue kalo nyanyi Terus salah satu ini juga sih Apa Gak enak juga kan Main gitar doang Kalo gak bisa nyanyi Berarti emang dari awal lu Udah kursus lah ya Makanya Lebih Cepet perkembangannya ya Iya Dan lu kan sekarang di Band Ada tuh band Tuan Kantoran Band lu yang sekarang nih Baju lu mau pake Nah itu Gimana ceritanya Bisa kebentuk Band Tuan Kantoran Awal mulanya Ya kayak biasa Kayak dulu kan Manggung sama band yang sebelumnya SPM lah Itu dulu Ya satu acara Gini-gini Mungkin kan sama kayak gitu kan Dia kenal-kenal gitu Sering-sering kenal-kenalan Mungkin pas Mereka bareng Mereka bareng Ya udah jalanan waktu Drama Radiali gak bisa Ya udah diajak Lu ajak lu bentuk Ayo nih kita gabung Bikin band nih Ramanya kan kayak Adicional lah Jatuhnya Ya mungkin total Drama Radiali cabut Ya udah jadi dipake lagi Sampai sekarang Sampai sekarang itu tahun berapa ya Tuan Kantoran itu Tuan Kantoran gak lama sih Kayaknya Dua ribu Gak apa ya Dua tahun Semua pandemi deh pokoknya 2019 deh pokoknya Dan pergerakannya langsung Lu bikin lagu Apakah aku coverin dulu Setiap event Nah untungnya pas gue masuk situ Udah ada lagu sendiri Jadi Lu masuk udah ada lagu sendiri Lu tinggal terusin ya Lagu orangnya juga Yang gak jauh Sama band-band yang sebelumnya Oh iya iya Kiblat-kiblatnya Sampang Popang Popang lah Familiarnya Popang Familiarnya Popang Itu terinfirasi lagu-lagunya Lagu-lagu percintaan kah Atau lagu-lagu Ada cinta Ada sosial Pasifasi semangat gitu Sosial Iya ada sosialnya juga Campur Campur Itu Kalo Tuan Kantoran itu Aransemen Lirik Siapa yang Mendomina siapa Maksudnya yang buat itu Effort yang lebih besar itu Siapa dari player sebelumnya Atau Bareng-bareng Kebanyakan sih Kela awalnya kan Siapa yang punya lagu Paling gak dari dia Nanti ketemu bareng-bareng studio Tinggal dikembangin lagi Arsemennya mau kayak gimana Jadi Kalau kayak gitu Ya jatuhnya berkepala lah Semua saling ngasih ide Saling ngasih ide Kalo lirik pengalaman siapa tuh Kan pasti kan kelihatan kita Pengalaman Bisa pengalaman pribadi Bisa pengalaman Temen Wah itu tergantung menciptanya Ya kadang gak jauh Kadang ya pengalaman pribadi Kadang ya Mungkin ya dari bahan temen Bahan temen Dengan curhat Curhat ya Jadikan lagu Jadikan lirik Nah sebagai musisi kan Lu pasti punya Sebuah Band yang berpengaruh Di genre lu Ataupun di diri lu Ada gak sih lu Ngefans yang influencer lu Wah ini go banget nih band Apa gak nih player Go banget nih Ada gak sih Ada pasti Siapa tuh Kalo drummer Drummer ya Lu basicnya apa sih Drummer Drummer apa main gitar Drummer Kalo kepepet Gua jadi gitar juga bisa ya Iya Ya dengan Yang sama sih Skill seadanya Semampunya Siapa drum favorit Enggak jauh Kalo Porto emang Gak nyampe Yang gak jauh dari punk Siapa Gak jauh juga Travis Barker Travis Barker Blink lah ya Kalau lokalnya Lokalnya Banyak juga sih sebenernya Kalo lokal yang buat 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 Eca Eca Kalo yang ngepangnya Eno 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 netral udah Tapi lo kenapa Gak ketek kan kayak Eno Wah badannya gak mendukung Dulu pernah Masih kurus Jaman-jaman moe Zafu Kan dulu kan Lanjangmu lu Apa Lepas baju Lepas baju Sekarang masih pende Sekarang kayak Anjir lah Sekarang udah bapak-bapak Sekarang udah bapak-bapak Boleh Boleh jelasin Boleh jelasin gak sih Lo kenapa Bisa ambil genre ini Apa emang dari dulu Lo suka Genre ini Apa sebelumnya Lo pernah pop juga Apa enggak Oh pernah Oh pernah Cuman Apa Kalo genre yang di luar pop Malah pertama kali tuh Red Hot Rare Chili Peppers Yang ngefang Terus Ngefang Sempet punya juga Band-band yang kayak gitu Jaman-jaman festivalan Ya ikut festival Pasti kan Lagu-lagu yang Familiar di TV lah ya Terus Nyampe lu suka Font Punk ini Karena ngeliat si Blink Blink Pasti Terinspirasi Gue bikin band kayak gini Oke 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 Kan dari pergaulan juga Pertemuan Dari pergaulan Ngebentuk Sebuah band itu sendiri ya Iya Dari Lu kan udah pasti Pernah manggung Maksudnya udah sering pasti Pengalaman apa sih Yang seru Saat lu manggung gitu Seru semua sih Lebih banyak Yang seru atau ekstrim lah Yang kocak Yang kocak Lu pernah sih Sama Wahyu tuh dulu Wahyu Wahyu Anak metal Anak metal Mantap Cuman udah gue paksa nge-punk Oh gitu Terus bisa ya Gue paksa nge-punk Apa tuh lucunya Emang Lagi gaya-gayaan aja Lagi check sound Kan disitu gue main gitar Sambil vokal ya Gaya-gayaan Bandnya apa tuh dulu Sebenernya tuh Gue dulu masih pake nama SPM tuh Cuman karena dulu kan Gue di tinggal sendiri SPM Jadi kayak keeper Iya Yaudah gue Ibaratnya Emang anak-anak yang lain Udah gak ada yang main Gue doang yang masih main Yaudah lah Gue pake nama itu aja lah Mungkin gak tau Sekarang dipermasalin apa enggak Cuman Sekarang kan tapi Ibaratnya gue udah enggak kan Ya itu kocaknya Pasnya gaya-gayaan aja Main gitar Ngang-ngang-ngang Toto-toto cerana robe Oh gitu Tapi lu pake boxer apa enggak Itu ujung-ujungnya Enggak sarung enggak Enggak Ya itu ujung-ujungnya Gue nyari celana dulu Coba sama player yang lain Untungnya tuh baru check zone Untung udah ada ya? Ada Mau gak mau harus ada Lu pikir lu mau mau Make boxer doang Terus buka baju Mainnya di mall lagi Mainnya di mall Minjem plannya siapa tuh? Beli jadanya Beli Untungnya jedanya lama Dari check zone ke acara Terus pas lagi perform Enggak robek lagi dong? Enggak Jangan Itu berarti Sama Wahyu Berdua Bertiga 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 ada bahasanya juga Simpli Iya Ya itu kan Dari band lu yang Di gigs Atau sebuah event-event kayak gitu Lu ada pengalaman seru Di band-band Cafe-cafe lu Yang biasa Ngising-ngising ya Pengalaman seru Apa ditiakin cewek-cewek Ditiakin Bencong-bencong gitu ya Kocak-kocaknya Kalo ya kayak gitu sih Dia lebih Kelebihan kayak gitu kan Lebih apa ya Lebih kerja Lebih formal lah ya Lebih kerja Itungan yang ngeband Ibaratnya Bener-bener nyari duit Seneng-senengnya jarang Cuman emang ngelakuinnya Ya seneng Pokoknya Seneng sih Seneng-seneng Cuman kan ibaratnya Bedalah pokoknya Iya tanggung jawabnya Juga beda Minum dulu Minum dulu Iya Bedanya ya Apa Kalo disitu senengnya Kalo lagi gabut aja Acara berapa jam Kita mainnya cuman Tiga lagu Sampai lima lagu Tapi pernah gak sih Apa Lu manggung Bentrok antara Band Tuan Kantoran Dan band Om band lu Sering Nah itu gimana tuh ngaturnya Ya itu sampe gue Ada yang cabut juga Dari itu band Maksudnya dari Cabut dari gimana nih Dari Ibaratnya gue dulu ya Lebih ngebelain Ke band Yang reguler Terus cabut di yang satunya Iya Kan mau gak mau kan harus Harus ada yang ngalah Harus ngalah Apa Relain lah pokoknya Harus ada yang dikorbankan Iya dikorbanin Tapi Ya itulah resikonya Sebagai Resiko Kita gak bisa Menjadi dua orang Harus pilih salah satu Mungkin Untuk nextnya bisa diakalin Gue mau manggung Di Acara gue Di sini nih minggu depan Di sini di hop dulu Mungkin Gue sih lebih kayak ini Lebih Lebih duluan mana Jadwal yang masuk Jadi gak bisa dadakan Gak bisa dadakan Terus kalau Available Flyer itu Gimana Apa kalau Si Tuan Kantoran Ataupun band Lu yang sebelumnya Ada yang gak bisa main Apakah Kita nyiapin Adisional Atau bukan Iya nyiapin adisional Kalau gak cancel Tetap nyiapin adisional Cuman emang lebih Kalau gampangnya sih Lebih mentingin ke band yang ini Dibanding yang band yang reguler Karena kalau band reguler kan Banyak lah backupannya Iya Banyak backupannya Kan Kita buat maksa Orang buat ngulik lagu-lagu sendiri Kita kan Susah kan Susah Butuh waktu lagi Kalau lagi manggung di cafe Ada request lagu yang aneh-aneh Gitu gak ada Ada Dangdut gitu gak ada Oh sering Terus lu langsung Pecah seribu Pecah seribu Langsung main disitu Ngulik disitu Nyaris sendiri Bisa Bisa ya Cuman kan enak kayak drum Kan gak pake chord Kita dengerin Yaudah Menang merahnya aja Mainin udah Jadi dari Band Tuan Kantorani Rencananya tahun ini Mau ada Release fisik Ataupun Garap album Itu kurang tau sih Terpap-apapak Karena kesibukan Masih Belum ke plan Masih sejalannya aja Jadi jalannya aja Manggung-manggung Soalnya kan yang lainnya juga Ada yang gawe Oh iya Jadi Susah mengaturnya Terus Kalau Harapan lu nih Untuk ke depannya Entah dari Buat band lu sendiri Pribadi Home band lu Ataupun Band reguler lu Kayak gimana tuh Harapannya Harapan lu untuk ke depannya Harapannya bisa naik budget Amin Amin Itu sih intinya Buat update alat Iya Pokoknya buat tutupin Pandemi kemarin Karena pandemi kemarin Oh iya BTW Gara-gara pandemi kemarin Pastikan jadwal panggung lu Parah Kosong dong Pasti kan Ga sepadat sebelumnya Itu gimana tuh Meng siasatinya Apa lu tetep berkreasi Main sih ya Ada aja Cuman ya emang jarang Apa lu Ngambil job-job virtual Ada Ada virtual Kan emang Mau gak mau kan Virtual juga Yang penting tetap Bisa tersalurkan lah ya Jadi harapan lu Untuk ke depannya Nambah budget Nambah budget Intinya itu Intinya itu lah Buat update skill Dan Pasti kita sebagai musisi Cuman harus ada tanggung jawabnya juga Dari kitanya Dan minta budget doang Itu kan tadi Harapan lu Untuk band lu Mungkin Untuk harapan lu Untuk skena Musik Gimana nih Di tanah air khususnya Ataupun di skena Bawah tanah Nah itu Pengennya sih Kayak dulu lagi Ibaratnya Stabil lah Sekarang kan Walaupun gue emang Nyari duitnya di reguler juga kan Band-band reguler Cafe-cafe gitu Pengennya kayak dulu Event jalan lagi Gisada lagi Tempat juga makin banyak Peringinan di permuda Sebenernya yang gue pengen juga Gue ngeband Sementara Ke skena begitu Sebenernya Sebenernya Iya Karena kalau reguler kan Karena Ya mau gak mau Kita juga butuh duit Iya Sebenernya kan Kita nyari duit Anak band Siapa sih yang gak mau nyari duit Dari seneng-seneng Bener Dari seneng-seneng Bisa masukkan duit Nah iya Jadi Otak juga gak bebel Iya Ngulik-ngulik lagu sendiri Emang gampang Iya bener Berarti harapan lu tuh Wadah kita tuh Semakin banyak Iya Tempat-tempat Gigs Tempat-tempat Event-event musik Iya Terus Ya kayak dulu lagi lah Rame banget Iya kan Dipergampang lah Bikin-bikin acara Lokasi-lokasinya Bener Terus berkeliaran tuh Orang Rombongan Naik motor Terus mau kayak Helm sticker run Wiwi tuh Iya Wiwi Bitam-bitam Aduh Iya kan Kali dulu kan enak gitu Iya Apa ibaratnya Kali sekarang Ya sekarang banyak lah Yang gue liat Ya kayak gue contohnya Nyemplung ke dunia reguler Ya karena apa Karena Event juga kan Udah mulai jarang Ya udah mulai jarang Yang apa-apa ya, yang diundang Band-nya itu-itu aja Karena kalau yang dulu-dulu kan enak Ketemu band baru, kenalan lagi Ibaratnya bisa Kita juga yang Gak ngambat di band kita Kita mau masuk nyemplung Di event itu juga susah Buat batu loncatan lah pokoknya Karena banyak event, kita bisa enak Bisa silaturahmi juga Bisa share-in juga Kita juga jadi banyak yang tau Karena enaknya dulu kan begitu Main dimana-main dimana Ya Alhamdulillah ada yang dikenal Ada yang kenal kita Walaupun kita udah gak kayak dulu Waktunya lebih banyak, cuman Agak kangen Dengan suasana kayak gitu Tadi kan lu berpikir Maksudnya lu belum plan untuk Di band Giggs lu untuk Album, mungkin belum kepikiran Karena masih sibuk Tapi menurut pendapat lu gitu Di era sekarang nih kan udah Era visual, teknologi maju Gak kayak dulu kita Ngasih-ngasih CD, demo Sekarang kita bisa langsung upload Youtube, Spotify Menurut lu perlu gak sih kita Ngerilis fisik gitu? Perlu sih, masih perlu gitu Masih perlu ya Buat achievement mungkin ya? Iya, buat liat apresiasi Pendengar juga kan ke kita Sebagai mana ininya, minatnya Lu misalnya kayak Spotify Gini-gini kan gratis Udah banyak yang gratis Tapi BTW lu udah pernah garap album gak? Udah Mantap Udah lumayan Udah lumayan Cuman di sini belum ya? Yang ini belum Tapi godain lah Biar cepet garap Terinspirasi berapa lagu gitu Amin Langsung satu album 15 lagu Azik Sepuluh lah Intronya banyak Tadi kan gua Lu sempet cerita Sempet main di Festivalan Di awal-awal itu Karir lu Sampai lu di Wedding Di Cafe Ataupun di sebuah Geeks event Pasti pengalaman lu banyak banget Maksudnya Perbedaan Di geeks lah Gua tau lah Kita gak di juri Kita main Senang-senang Senang-senang lu pada Pohong, pada ending Salah bodoh lama Son ngaco juga Bodoh lama Bas mati juga Nah kalo Di festival tuh gimana sih Sensasinya Jujur gua juga gak pernah sih Main di festivalan gitu Apakah groginya Lebih grogi malah Lebih grogi Soalnya kan Adepannya juri Terus Apa yang Solusi lu maksudnya Untuk Menghadapi kegrogian itu Apakah Olahraga dulu Atau gimana Kaga sih olahraga Ya Bok pede aja Bok pede Ngulik-ngulik Sampai bener-bener Di luar kepala Aduh Kayak gimana Ya gimana yang atas ini ya Beda-beda sih Kalo gua sih Karena Apa ya Ya bawa pede aja Walaupun grogi juga Kadang emang begitu Mendingan kita Ditonton banyak orang Daripada yang nonton dikit Yang nonton di dikit Malah makin grogi Oh gitu ya Yang kalo gua rasain sih Begitu Tapi kalo Dari pas lu main festival Terus sebelumnya lu pernah Manggung gak apa Emang dari awal panggung Pernama di festival Kenapa sebuah fansi Enggak pasti yang awal-awal Kayak 17-an 17-an Masih gitu-gitu Terus apa fansi Fansi SMP kan dulu Festival tuh mulanya SMA Kalau gak salah deh Tapi sekarang udah jarang Main festival Ngarang banget Nggak tau kapan lagi Tapi Ngarang Pasti skena musik kan Pasti berputar Berapa tahun lagi Akan ada festivalan lagi Cuman masih ada Cuman kitanya aja Nggak tau Apakah neguanya kurang tau Kitanya sih Iya Oke terima kasih Arpen Sudah mampir Sukses selalu Harapan kedepannya Makin Terealisasi Amin Oke demikian Untuk episode Episode hari ini Sukses selalu Untuk Arpen Untuk skena kita semua Sampai berjumpa lagi Jangan lupa Subscribe And like